Halo semuanya, jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif youtube gue Reza bilang di twitter tuh lagi ada yang rame Di cerita kali ini, masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Ritual Pemudahan Iblis untuk memperkaya diri, yaitu di bagian yang kelima atau bagian yang terakhir Jurang Pengembalian Singkat cerita, kini usiaku menginjak usia 15 tahun, ayah dan ibu sering menceritakan tentang pemanwanto padaku Sediri kecil, aku memiliki indera penciuman yang jauh, lebih sensitif dari orang yang normal Aku bisa mencium bau-bau aneh yang mungkin tidak tercium oleh orang normal Dan itu secara otomatis aku dapatkan Hari ini ibu akan pergi menemui pemanwanto Kamu mau ikut nak? Tanya ibu Boleh bu? Kataku Mengiyakan ajakan ibu Aku dan ibu pun berkes pergi menuju lapas tempat pemanwanto ditahan Selama di perjalanan, banyak segali bau yang membuat aku terganggu Ada salah satu bau yang terus mengikutiku dan benar-benar mengganggu Aku terus membacakan ayat-ayat Al-Quran Untuk mengusir bau itu jauh dari hidungku Sekitar 30 menit kemudian, aku dan ibu sampai di lapas itu Bu aneh itu semakin meliuk-liuk di hidungku Aku pun sekali menutupi hidungku Harapan itu akan sedikit mengurangi bau yang terus-menerus mengikutiku Maaf bu Ada yang bisa saya bantu Tanya salah satu anggota keamanan Yang menjaga lapas itu Saya ingin menemui adik saya pak Namanya wanto Kata ibu Maaf bu Saudara wanto tidak dapat dibesuk Kata bapak keamanan itu Kenapa pak? Apa wanto disolasi karena depresinya? Tanya ibu ku Aku perlu tahu Kalau paman wanto mengalami depresi parah Dan menyebabkan dia harus menerima isolasi di tahanan ini Bukan bu Saudara wanto terserang penyakit kulit Dan pihak dokteran Tidak mengizinkan siapapun menemui saudara wanto Karena ditakutkan penyakitnya akan menular Jelas bapak itu Penyakit kulit pak? Apa kulitnya penanah? Tanyaku Dengan spontan Dan seperti tetap kendali Iya benar sekali Kulitnya penanah Dan mengeluarkan bu Amis Kata bapak itu Bu Kita harus tetap membesuk paman wanto Aku pastikan Penyakit ini tidak akan menular Ini dampak ritual yang selalu dilakukan oleh paman wanto bu Kataku Boleh pak kami menemui wanto? Tanya buku Maaf bu Tetap tidak bisa Kata bapak itu Tiba-tiba aku mendengar bisikan di telingaku Ia mengatakan Bahwa kami Harus pergi di tempat ini Karena ia akan sangat beresiko untuk keselamatan Aku dan juga ibu Nyi Wangsi Sedang berusaha Membuat paman wanto menerita Karena sudah meninggalkan ritual itu untuknya Nyi Wangsi sengaja melakukan ini Pada paman Supaya paman Mau kembali menyembahnya Dan meminta kesembuhan dari Nyi Wangsi Bu Sebaiknya kita pulang saja bu Resikonya terlalu besar Kataku Akhirnya Aku dan ibu kembali pulang ke rumah Dan sesampainya di rumah Aku kembali Menjumpu anak itu disini Apapun ini terdapat tanda Atau hanya imajinan suku saja Aku tidak tahu pasti Malam mulai menunjukkan jati dirinya Angin bertiup sangat kencang Malam itu Malam ini aku melihat suasana Cekitar melalui jenela Yang ada di kamarku Di tengah ketenanganku di malam ini Aku kembali menjumpu Bau yang dari tadi Itu mengikutiku Aku berusaha terus mengendus Bau itu Untuk mengetahui Dari mana asal Bau itu Aku memenjamkan mataku Seraya terus mengendus Bau itu Beberapa saat kemudian Aku membuka mataku Pelahan Aku benar-benar terkejut Ketika melihat banyak sekali Tulang pelulang manusia Di tembok Bau itu pun Semakin buat aku pengap Aku benar-benar Melihat seluruh ruangan Di kamar ini Penuh dengan tulang Dan juga darah yang sangat bau Kepalaku terasa mulai memberat Aku berusaha meneraki ayah Dan juga ibu Untuk mendekat Tapi tidak ada satupun orang Yang datang kepadaku Sesekali aku dibuat batu Karena aku sudah benar-benar Pengap disini Aku berusaha berjalan semampuku Walau dengan terpapak-papak Untuk sampai ke dekat pintu Dan keluar dari ruang ini Aku memegang beberapa benda Seperti kursi dan lemari Untuk bisa terus melangkakan kaki Menuju pintu Prak Aku menjatuhkan vas bunga Yang ada di meja belajarku Aku mecakanya Dan Beberapa kebingan pecahan vas itu Mengenai kakiku Luka menganga Harus aku dapatkan kali ini Nafasku sudah benar-benar Tidak lagi beraturan Jantungku pun Sudah tak lagi seriamah Dan aku benar-benar Dibuat tersisa Ketika mendapati jarak Aku dan pintu Yang semakin menjauh Kakiku terasa perih Darah sudah mulai Percetan di lantai Aku benar-benar tersisa Dengan keadaanku kali ini Tolong aku ya Allah Atas izinmu Kembalilah kalian Kasar kalian Ini bukan dunia kalian Pergilah Pergilah Angin mulai merda Mbok itu pun mulai menguap Dan tidak lagi seperti tadi Aku dibuat kewalahan Dengan kejadian ini Tubuhku semakin tidak karuan Lemah sekali rasanya Dan mataku pun Terasa mulai memberat Aku terus menahan mataku Agar tidak tertutup Dan terus dalam keadaan sadar Aku terus memanggil nama ayah dan ibu Agar segera menghampiriku Dengan izin Allah Ayah dan ibuku kali ini mendengar lilianku Dan segera membawa aku ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan Aku terus berusaha menahan mataku Agar tidak terpercaya Agar tidak terpejam Dan tetap dalam kontrol keserahan yang penuh Aku terus membacakan salawat kepada nabi Dan terus minta Allah Untuk menjagaku Dan juga kehidupanku Ayah Membawa aku ke rumah sakit Yang lumayan dekat dengan rumah kami Sesampainya disana Aku langsung dibarikan di sebuah pelangkar Dan para perawat itu pun Membawa aku menuju IGD Untuk mendapatkan perawatan Aku masih dengar dorong pelangkar Dan juga rintiah tangis Dari ibu Ia terus mengiringi dorongan pelangkarku ini Salah satu perawat pun Terus mengajakku berbicara Untuk menjaga keserahan ku Tapi mataku sangat berat sekali Dan aku juga sangat lemah Sedari rumah Aku terus menjaga mataku Agar tetap terjaga Tapi kali ini Aku menyerah Dengan mengikuti keinginan mataku Untuk tutup Dan sekarang Aku kilang kesadaran Secara total dan koma Dalam keadaan hidup dan mati Jiwaku sekarang berada di sebuah lorong Yang hitam pekat Dan sangat menakutkan Apakah aku sudah mati? Dimana aku ya Allah Apa ini kematian Diriku Kau tidak sepenuhnya mati Hanya nyaris mati Aku mendengar suara itu Dan berusaha mencari asal suara Dengan menatapi Saan teror lorong ini Siapa kamu? Tanyaku benar-benar takut Aku Adalah saudaramu Yang tidak sempat Dilarikan oleh buku Saudaraku Siapa itu? Kataku Aku adalah anak pamanmu Yang tidak sempat lahir ke dunia Karena keserakahannya Enggak Itu enggak masuk akal Kataku Aku tidak mintamu untuk percaya Namun ya pasti Aku akan memberikanmu air Untuk menjadi pemutus perjanjian gaib Dari pamanmu Kenapa kamu ingin memberiku air itu? Tanyaku semakin heran Karena asal suara itu Belum aku temukan Karena dengan memutus perjanjian itu Maka kamu akan selamat Dan begitu pun orangtuamu Dengan keselamatan itu Maka aku akan tetap bisa terlahir kembali Sebagai anak istimewa dari keturunanmu Kamu akan lahir dari keturunanku Tanyaku semakin bingung Ya Aku akan terlahir kembali Ambillah air kendi itu Dan pulanglah Aku membelah sebuah kendi Yang tiba-tiba Ada di depan mataku Dan mengeluarkan sinar yang amat terang Aku merekendi itu Dan meluk air itu Dengan rasa ketakutan Yang semakin membung tinggi Bagaimana caranya Aku kembali ke jasatku Tanyaku Kenapa kamu diam? Dimana kamu? Bagaimana caranya aku bisa pulang? Tapi suara itu Tak lagi terdengar Aku benar-benar terjebak Dalam ruangan gelap ini sendirian Aku merasakan lemas itu kembali Badanku terasa memberat Dan aku hilang kesimpangan Hingga aku harus terjatuh Dan terduduk Menahan lemas Yang terus menggerokoti tubuhku Sementara itu Keadaanku semakin buruk Dan sekarat Dan sekarang Alat penderitasi jantung Menusukan Bahwa jantungku sudah tidak bertat lagi Tim dokter berusaha Mengembalikan detak jantungku Dengan bantuan Alat memacu jantung Jiwaku yang terus terkurung Di lorong itu Terus dikendalikan oleh rasa lemas Yang tidak tertahankan Bibirku terus membacakan Ayat-ayat Al-Quran Yang ku bisa Aku terus berdoa Agar Tuhan mengisinkan aku Kembali ke jasatku Dan hidup kembali Bersama ayah dan juga ibu Di sela-sela Kekalutanku Aku melihat Ada setitik cahaya Yang menaungi kepalaku Aku menantap Ke atas arah lorong ini Dan bersilaukan Akan cahaya yang begitu terang Yang terpancar Di atas lorong ini Ketika aku terus menantapi cahaya itu Secara perlahan Cahaya yang terpancar itu Berjalan menjauhiku Aku berusaha Mengejar cahaya itu Berharap ini adalah cahaya ilahi Yang akan membuatku kembali Ke jasatku Aku terus berjalan Dan seperti ada tenaga lebih Untuk bisa berlari Dan mengejar cahaya itu Aku berlari sekuat tenagaku Mengejar sang cahaya Yang sangat cepat berlalu Tapi di ujung jalan Aku melihat curang yang sangat tinggi Langkahku tertahan Ketika aku melihat curang itu Tapi tiba-tiba Ada seorang yang mendorongku Dan membuat aku terjatuh Ke curang itu Aku terperosok ke dalam curang Yang dalam itu Aku menutup mataku Aku takut sekali Kita Kita Seseorang terus memanggil namaku Dan Ada sentuhan tangan Di kedua bawaku Pelahan Aku membuka mataku Dan aku menatap banyak sekali Orang berpaju putih di hadapanku Aku meliharkan pandangan mataku Dan Atas isin Allah Aku bisa kembali menatap ibu Ibu Liriku Suaraku nyaris hilang Karena alat bantu Pernafasan yang terpasang Menutupi hidung dan mulutku Sayang Ibu langsung melukurat sekali Aku merasakan diru nafas Penuh kesemasan dari ibu Terima kasih Allah Kau sudah kembalikan aku Pada keluarga ku Air pemutus Setelah aku keluar Di rumah sakit Aku meminta ayah Dan ibu Mengantarkanku Untuk membesuk paman wanto Di tahanan Dengan penuh perdebatan Akhirnya Ayah dan ibu Bersedia mengantarkan aku Menemui paman wanto Kami naik sebuah angkot Yang nampak kosong Setelah naik Ibu minta pas sopir Untuk mengantarkan kami Menuju lapas Di tengah-tengah perjalanan Ada seorang kakek-kakek Yang sudah sangat tua Naik ke dalam angkot Yang kami naiki Kakek itu berbakan serba putih Dan juga dia memakai ikat kepala Yang bermotif Harimau loreng Jangkut yang panjang Dan juga sudah muti Membuat tampilan kakek itu Sedikit menakutkan Saya rasa Kalian tidak perlu menemui wanto Kata kakek itu Tiba-tiba menghalangi langkah kami Untuk menemui paman wanto Kenapa pak Dari mana bapak tau wanto Tanya ibuku Tidak perlu kamu tau Saya tau wanto dari mana Tapi saya sarankan Kalian untuk pulang saja Urungkan niat kalian Untuk memutuskan Perjalanan itu Bapak ini siapa? Saya ingin adik saya sembuh Dan terbebas dari semua ini pak Kata ibuku Saya tau kecemasanmu sangat tinggi Tapi fikirkan juga anakmu Kata kakek itu Kenapa dengan anak saya kek? Tanya aku Kamu adalah anak istimewa Kamu diberikan anugerah lebih oleh Tuhan Kata kakek itu Saya akan tetap menyelamatkan paman wanto kek Kataku bersikeras Akan ada penerokan energi Yang sangat kuat Dan Dari penerokan itu Akan ada yang mendahului Atau didahului Kata kakek itu Semakin berbelit-belit Saya gak ngerti kek Kataku Akan ada korban Dari pemutusan perjanjian ini Entah paman wanto sebagai pelaku Entah kamu yang akan mati Karena menyelamatkan pamanmu Kata kakek itu Aku tertunduk Mendengar resiko yang akan aku dapatkan Jika aku tetap bersikuku Menemui paman wanto Dan memutus perjanjian itu Sudah sampai pak Bu Kata sobat itu Kami pun turun dari angkot Dan membayar angkot sesuai tarif Tanpa melihat kakek itu lagi Aku langsung melakukkan kaki Menuju ke sel paman wanto Yang tentunya dengan kawalan satu orang polisi Betapa terkejutnya kami Ketika mendapati kakek yang baru saja kami temui Di dalam angkot Sekarang sudah di depan kami Padahal jelas-jelas Aku melihat kakek itu Berlalu dengan angkot yang baru saja kami naiki Pak Bagaimana bisa bapak disini Tanya ayah Saya disini untuk membantu kalian Melepaskan wanto dari belung setan itu Tapi maafkan saya Saya salah satu orang yang berperan Dalam lingkar setan ini Kata kakek itu Bapak membantu adik sehwanto Untuk nyengi pak Tanya ibuku Ya Saya sahal Saya adalah seorang petapa Dan tinggal di hutan Kata kakek itu Sekelibat aku menjumpau Seperti bawa rimau Atau macan Atau bahkan beri tang puas lainnya Di sekeliling ruang ini Kakek bawa apa kesini Tanyaku Kakek bawa peliharaan kakek nak Namanya si belang Dia adalah sekor rimau Dulu dia adalah peliharaan salah satu raja Yang sempat bertata di wilayah ini Kata kakek itu Peliharaan Tanya ayahku Kalian tidak perlu takut Dia tidak akan menyakiti Dia akan bantu saya Memutuskan cerat pusaran iblis dari wanto Kata kakek itu Apa kakek Benar-benar memenuhi lompaman wanto Tanyaku Iya Tapi ada ceratnya Pintar kakek itu Jarat Apa Sayangku Jika kamu sudah menolong pamanmu Maka kamu tolong juga lah saya Tolong makamkan jasad saya dengan baik Dan juga sama seperti orang lain Kata kakek itu Jasad kakek Aku sangat kebingungan Yang kamu lihat sekarang Adalah rus orang kakek tua yang berharap Bisa mendapat rindu Tuhan Agar bisa pergi dengan tenang Tanpa rus telung terlutar seperti ini Kata kakek tua itu Aku Aku Ayah Dan juga ibu Hanya sanggup mengangam Mendengar penjelasan kakek tua ini Tentang jati dirinya Ternyata Sosok yang sedang kami hadapi Tidak lain adalah sosok makhluk takasemata Yang berharap beri doa Tuhan Agar bisa terbaring dan tenang Dengan cara membantu paman ku Saya harap dengan membantu pamanmu Tuhan bisa mengampuni saya Dan mau menerima tobat saya Kata kakek itu Aku Ayah Dan ibu Hanya mengangah Mendengar penjelasan lelaki tua ini Tak berlangsung lama Setelah itu Aku dan kakek ini Diperbolehkan masuk Oleh petugas tentunya Dengan negosiasi Yang berlangsung sangat alot Aku melihat paman wanto Tertuduk Di salah satu penjuruan ini Ruangan yang berbentuk kotak Dan sangat tidak pantas Untuk ditempati oleh manusia Paman wanto terduduk Dengan keadaan yang sangat memperhatinkan Sekujur tubuhnya mengeluarkan nanah Dan juga berboh sangat amis Assalamualaikum Diriku Paman wanto melirik garaku Dia hanya menatap mataku Dan kembali menunduk kembali Mataku mulai membasah Ketika melihat kondisi pamanku Yang sangat-sangat berhatinkan Paman ini aku Sinta ponakan paman Kataku terpatah-patah Menang tangis Paman wanto Sama sekali tidak menggubir Sekiranya tanganku Dia hanya terus terduduk Membelakangi sembari Terus berkomat kamit Entah apa yang buat Ibirnya bergetar seperti itu Apa kabar paman Liriku kembali Liriku kembali Paman wanto Berusaha menjauh Ketika aku mulai mendekati dirinya Apa yang paman rasakan Sinta disini datang Bantu-bantu paman Kataku Tidak ada yang bisa membantu saya Lebih baik Kalian pergi Paman wanto Malah minta kutuk pergi Sinta akan pergi paman Sebelum paman bisa sembuh Kataku Apa yang mau kesembuhkan dari saya Saya bewe saja Kata pamanku Sinta akan bantu paman Melepas diri dari penjanjian paman Dan Nyiwangsi Kataku Tiba-tiba Paman wanto Kembalikan padanya Dan menetap tajam mataku Sebenarnya Aku takut sekali Kalau paman wanto Akan bertindak kasar Dari mana kata Nyiwangsi Tanya pamanku Sinta tahu semuanya paman Kataku Tiba-tiba Tiba-tiba Paman wanto berdiri Dan berjalan Mengutari aku Yang sedang terduduk Sembari mengendus-endus tubuhku Tidak ada yang bisa Melepaskan wanto dariku Nada suara paman wanto Mendadak berubah Aku yakin Ini buan paman wanto Melainkan Nyiwangsi Yang merasuki Dan mengontrol Kesedaran pamanku Makhluk apa kamu Tanya aku Tidak usah banyak bertanya Saya tahu kamu siapa saya Kamu sudah melakukan kesalahan besar Ketika kamu lancang menemui wanto Kata sosok yang merasuki pamanku Keselan terbesar saya Adalah ketika saya tidak bisa melepaskan paman saya Dari cerita tanah makhluk jahat seperti kamu Tinggalkan tubuh pamanku sekarang juga Kataku Kenapa harus saya tinggalkan Paman kamu sendiri Yang mengundang saya Kata dia Saya tahu Paman saya sudah mengundang Nyai Dia sudah kehilangan banyak hal Untuk menerangkan Nyai Sekarang Tolong Nyai tinggalkan tubuh paman saya Biarkan paman saya hidup normal Seperti orang lainnya Kataku Sambil meletikan air mata Saya bisa meninggalkan tubuh pamanmu Tapi tentunya Tidak dengan cuma-cuma Ada harga yang bisa kau penuhi Untuk keberikan saya Kata sok itu Jika kamu minta tumbal orang lain lagi Saya tidak akan memberinya Sudah banyak keru yang tersat Karena ulah kalian Kataku Bukan orang lain Yang akan saya minta Tapi kamu Nyawa kamu Yang saya minta Pintang sok itu Jika Nyai minta nyawa anak ini Maka langgai dulu mayatku Timbak kaget tua itu Yang tiba-tiba langsung ada di sampingku Ingin jadi jagoan kau rupanya sahal Kau lupa Jika jasatmu Masih tergantung di singkat sanaku Aku tidak takut dan jasatku Aku tidak takut Dengan jasatku yang masih tergantung Kabulkan permintaan anak ini Dan pergilah Pintang kaget tua itu Lancang kamu sahal Rasakan ini Tiba-tiba Sosok yang berada Dalam tubuh pemangku Menjegik habis Lahir kaget tua itu Sampai kulihat Nafasa seperti akan habis Lepaskan dia Kataku berusaha Menciptakan air Dari dalam kendi Sosok itu mengerang kesakitan Keluar Keluar dari tubuh pemangku Dan tunjukkan jati diri kamu Kataku Tiba-tiba Tubuh wawan wanto Tergeletak di lantai Dan di belakang tubuhku Ada sebuah pengen hitam Dan panjang sekali Bentuknya seperti ular Dalam ukuran yang sangat besar Aku membalikkan tubuhku Dan terkejut Ketika mendapatkan Sosok ular besar Dengan kepala manusia Yang sangat menakutkan Bu Amis yang sangat Menusuk hidungku Aku melihat tubuh Kakek tua itu Sekarang tergulung Oleh siluman ular Yang amat besar itu Tolong Lirik kakek itu Dalam gulungan ular Apa yang bisa saya lakuin Untuk menolong kakek Tanyaku pada kakek tua itu Cipratkan air itu Nah Cepat Kata kakek tua itu Dengan tergangga Aku pun menuruti Perintah kakek tua itu Kemudian Aku cipratkan air Dalam kendi Yang kubawa Ke arah ular besar itu Tapi entah kenapa Di setiap cipratan air itu Aku merasa Makin lemas Dan juga terkepo-kepo Enerjiku sempat ikut Terbuang Seiring cipratan air itu Aku kenapa kek Kenapa lemas sekali Tanyaku hampir terjatuh Cipratkan air itu Pintah kakek tua itu Aku melirik Kakek tua Yang masih berada Dalam gulungan Ular besar itu Aku melihat tubuh Kakek tua itu Semakin habis Tergulung oleh Ular besar Yang semakin Menakutkan itu Aku terus Mencipratkan air Ke arah ular itu Semakin banyak Cipratan air Yang terbuang Semakin Koyak Pula tubuhku Sekarang Aku terduduk Sembari terus Mencipratkan air itu Tiba-tiba Aku merasakan Tubuhku Akan segera Gila kesedaran Aku berusaha Mencoba Untuk tetap sadar Jangan pergi Tetap bersama Kakek disini Lirik kakek itu Semakin terdengar Jauh di telingaku Aku melihat Tubuh Ular itu hancur Seperti terbong Darah ular itu Mulai mengotori Bajuku Tuhan Aku semakin Tidak kuat lagi Untuk Mertahankan Keseranku ini Aku Melihat Tubuh ular itu Tercapi-capi Di hadapanku Kakek tua itu Pun tergeletak Di lantai Dengan darah Yang malir Mewasai lantai Di ruang ini Allah Akbar Aku Benar-benar Gila kesedaran Semuanya Menghitam Dan aku Tidak tahu lagi Apa yang terjadi Setelah itu Namun Yang pasti Aku berharap Semua ini Akan berakhir Akibat Kejadian Waktu itu Aku harus Relah Kehilangan Paman Wanto Untuk Selama-lamanya Paman Wanto Harus pergi Karena penyakit kulit Yang semakin Menggerukoti tubuhnya Paman Wanto Dimakamkan Di kampung Bersama Kakek Dan juga Nenekku Mereka Dimakamkan Di pemakaman Milik keluarga Hari ini Aku Ayah Dan juga Ibu Berencana Untuk Melakukan Siarah Kemakam Keluarga Kami Kami Membawa Beberapa Pungkus Bunga Dan juga Beberapa Botol Air Sesampainya Di pemakaman Orang Berbeda Mulai Aku Rasakan Setelah Kejadian Di sel itu Indra Kenamku Seperti Semakin Terbuka Dan Juga Terlatih Untuk Merasakan Kedirian Mereka Kami Menjelang Doa Untuk Keluarga Kami Yang Sudah Tiada Ini Di Penghujung Doa Aku Semakin Tidak Nyaman Berada Di Sini Ayah Menyadari Kegelisanku Dan Mulai Menengahkan Apa Yang Sedang Kurasakan Tapi Aku Hanya Tersenyum Tanpa Menjawab Pertanyaan Ayahku Ini Aku Semakin Terganggu Dengan Kondisi Ini Tapi Aku Tidak Mungkin Minta Ayah Dan Ibu Untuk Segera Meninggalkan Tempat Ini Ayah Dan Ibu Sangat Larut Dengan Membacakan Doa Mereka Akhirnya Aku Menyerah Dan Mencoba Mengizinkan Energi Itu Menyentuh Diriku Aku Menjamkan Mata Dan Mulai Buka Komunikasi Dengan Mereka Yang Tidak Terlihat Itu Dalam Penjaman Mataku Aku Merasakan Begitu Banyak Orang Yang Berkumpul Mereka Duduk Bersila Dan Melingkar Banyak Sekali Orang Disini Di antara Banyaknya Orang Aku Melihat Ada Kakek Nenek Tantarita Dan Juga Paman Panto Disana Dan Mereka Sangat Sangat Dingin Dan Juga Pucat Masih Mereka Tentuk Dengan Kedua Tangan Disatukan Dan Diangkat Ke Atas Melebih Posisi Kepala Seperti Memujar Suatu Orang Orang Itu Duduk Melingkar Di Lantai Melingkar Dan Juga Bertahap Seperti Tangga Semakin Atas Semakin Sedikit Jumlah Orang Yang Duduk Aku Semakin Berdalam Tarikan Nerejiku Untuk Dapat Mengetahui Apa Yang Sedang Mereka Lakukan Semakin Dalam Aku Masuk Aku Melihat Ada Sosok Wanita Cantik Memakai Baju Bermotif Seperti Sisi Kular Yang Tengah Duduk Di Sebah Kursi Aku Tidak Tau Warna Apa Kursi Itu Wanita Itu Duduk Dengan Gaganya Di Bagian Paling Atas Di Tingkatan Itu Orang Yang Duduk Di Bawah Mengarakan Tangannya Melujuk Kaki Wanita Itu Apa Mereka Mengucap Wanita Itu Kenapa Mereka Mengucap Dia Siapa Dia Lebih Baik Kamu Pulang Tiba Tiba Aku Mendengar Bisikan Seseorang Suara Ini Baru Aku Dengar Tapi Teras Terasing Suaranya Seperti Pernah Aku Dengar Tapi Dimana Dan Kapannya Lay Aku Tidak Tahu Ini Bukan Tempat Tempat Cukupkan Dirimu Untuk Mengetahui Hal Ini Energi Bawaan Sudah Mulai Musik Kami Jangan Biarkan Kami Terus Sik Lebih Lama Lagi Pergilah Aku Akan Pergi Tanpa Kamu Minta Tapi Jelaskan Siapa Dan Sedang Apa Mereka Padaku Aku Akan Mencukupkan Diriku Setelah Kamu Bisa Menjelaskan Apa Yang Sedang Kulihat Bungkapku Inilah Kerajaanku Aku Adalah Wanita Yang Sedang Kulihat Kamu Sebenarnya Sudah Mengetahui Siapaku Pertemuan Terakhir Kita Sudah Membuatku Kembali Terampas Ke Duniaku Dengan Cara Yang Tidak Kukendaki Harusnya Kamu Bisa Mempersilahkan Aku Untuk Pergi Dengan Lebih Halus Lagi Wanita Yang Sedang Kau Lihat Apa Ini Suara Wanita Yang Tengah Dipuja Orang Orang Itu Aku Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Aku Telah Salah Memperlakukan mu Tanpa Mengurang Rasa Hormatku Bisa Kamu Jelaskan Kewilihatanku Kataku Aku Adalah Sosok Ular Yang Sudah Kau Bakar Dengan Air Roto Itu Aku Juga Sosok Yang Sudah Merangkut Jiwa Jiwa Keluar Kamu Kau Kau Bakar Aku Padahal Pamanmu Sendiri Yang Meminta Kediranku Kenapa Kamu Bakar Aku Kamu Berlakukan Aku Seakan Akan Aku Sudah Keji Melenyapkan Mereka Padahal Paman Mulah Yang Melenyapkan Mereka Tapi Kenapa Kamu Tidak Bakar Juga Pamanmu Seperti Kamu Membakar Aku Apakah Pamanmu Tidak Suci Dengan Perbuatannya Di Matamu Kalau Saja Kamu Tidak Menggulung Kakek Tua Itu Mungkin Aku Tidak Membakarmu Aku Membakarmu Bukan Karena Aku Merasa Dendam Atas Kebering Anggota Keluarga Aku Tuhan Mengizinkanku Untuk Melenyapkan Makhluk Sepertimu Agar Manusia Tidak Terset Lagi Damailah Di Duniamu Kata Kata Aku Apa Kamu Berpikir Terbakarnya Sesatku Berarti Aku Sanggus Atau Hilang Begitu Saja Kamu Salah Mungkin Memang Kamu Melihat Aku Terbakar Dengan Sangat Mengenaskan Tapi Itu Hanya Ilusimu Ini Adalah Bagian Dari Perjanjian Aku Dengan Pamanmu Semua Yang Kau Lihat Hancur Sebenarnya Dalam Keadaan Baik Baik Saja Bukan Mereka Yang Hancur Tapi Kamu Kamu Yang Hancur Aku Tidak Mengerti Sama Sekali Perjanjian Gap Itu Sudah Tidak Lagi Semuanya Sudah Berakhir Berakhir Mungkin Iya Sebenarnya Apa Yang Terlihat Hancur Itu Tidak Nyata Air Pemutus Itu Adalah Air Biasa Yang Tidak Bersampak Apa Ini Permintaan Kei Pamanmu Kematan Pamanmu Tidak Terjadi Aku Menggantinya Dengan Bungkol Pisang Muda Jadi Yang Digubur Itu Bungkol Pisang Lalu Bagaimana Paman Wanto Tanyaku Jujur Saat Ini Aku Sangat Ketakutan Jasad Pamanmu Itu Tergantung Di Goa Pamanmu Belum Mati Dia Akan Bisa Hidup Kembali Dan Seperti Permintaan Pamanmu Aku Akan Melenyapkanmu Dan Itu Pamanmu Akan Kembali Hidup Dan Aku Pun Akan Semakin Tidak Terkalahkan Kemarilah Jiwa-jiwa Yang Tenang Aku Melihat Wanita Yang Tengah Duduk Itu Bangkit Berdiri Dan Menunjuk Karaku Seketika Aku Perasakan Layarku Seperti Cekik Dan Dengan Sangat Kuat Aku Gak Bisa Nafas Karena Cekikan Ini Aku Berusaha Melepaskan Itu Hasilnya Nihil Jiwaku Berhasil Terenggut Oleh Maluk Itu Dan Pamanku Aku Tidak Menyangka Pamanku Akan Tegah Menumbalkan Aku Di Ritual Nyeki Ini Aku Tergeretak Di Samping Ayaku Aku Harus Relamati Di Tangan Maluk Itu Sementara Itu Jasad Pamanku Mulai Tersentuh Kehidupan Pamanku Mulai Memukau Matanya Dan Menyadari Dirinya Yang Kembali Terlahir Dan Mendapati Kembali Kehidupannya Aku Menjadi Tumbal Yang Paling Menguntukkan Bagi Pamanku Dengan Kemampuan Yang Kumiliki Banyak Sekali Hal Yang Bisa Dilakukan Oleh Pamanku Untuk Ritual Ini Itulah Yang Bisa Kusampaikan Aku Sekarang Menjadi Bagian Dari Orang Yang Duduk Melingkar Dan Mudah Waritas Siluman Itu Dengan Patas Waktu Yang Tidak Bisa Kukutahui Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diambil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Terima Tidak 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 Terima kasih telah menonton!